Dinas Kesehatan Dinkas Tulung Agung mengirim 42 orang dengan gangguan jiwa ODGJ untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Dr. Rajiman Wedio Diningrat, Kejambatan Lawang Kabupaten Malang pada Rabu 3 Juli 2024. Sebelumnya, Dinkas Tulung Agung sudah lebih dulu mengirimkan 38 ODGJ ke RSJ yang sama. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan dengan David Yohanes Wartawan Harian Suri untuk Anda. Anda, David, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih, Yustina. Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung mengirim 42 orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ke rumah sakit jiwa Dr. Rajiman Wedio Diningrat di Desa Sumber Porong, Kejambatan Lawang Kabupaten Malang pada hari Rabu kemarin. Pengiriman ini adalah lanjutan dari kegiatan yang serupa. Sebelumnya ada 38 ODGJ yang sudah lebih dulu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa yang sama. Ini adalah bagian dari upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung untuk mengatasi masalah ODGJ yang sejauh ini tercatat sebanyak 2.327. Jumlah ini meningkat 211 orang dalam waktu satu bulan jajah. Sebelumnya pada awal Juni kemarin tercatat ada 2.116 ODGJ. Peningkatan ini sekarang memang peran aktif dari jajaran puskesmas dan para petugas kesehatan yang aktif menjangkau keberadaan ODGJ di tengah masyarakat. Jadi prinsipnya ODGJ ini harus cepat ditemukan agar bisa diobatkan dan bisa hidup normal setidaknya mereka tidak meresahkan masyarakat. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan R.J. Dr. Rajiman Wadiyodiningrat bahkan untuk pembayaran penjemputan maupun pengantaran balik nantinya juga menjadi tanggung jawab rumah sakit ini. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali mengingat jumlah ODGJ yang demikian banyak di wilayah Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Dan pengembatan ODGJ ini juga untuk merespon karena setiap waktu R.J. Dr. Rajiman seringkali mendapatkan keluhan adanya perilaku ODGJ yang meresahkan. Sebelumnya pada 1 Juli kemarin, seorang PNS di Dinas Pertanian Kabupaten Tulung Agung meninggal dunia, usai diserang menggunakan sebilah sabit oleh seorang ODGJ tetangganya sendiri. Lalu pada tanggal 10 Mei lalu, 2 orang anggota POSEC Bandung Kabupaten Tulung Agung juga mengalami luka serius setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh seorang ODGJ. Sehingga diharapkan nantinya sepulang dari RSJ, para ODGJ ini menyadari bahwa dirinya memang mengalami sakit dan yang dibutuhkan adalah kesadaran mereka untuk rutin minum obat karena dengan minum obat, maka kondisi kejauhan mereka bisa dikendalikan dan tidak sampai membahayakan atau mengamuk membahayakan warga sekitar. Demikian Justina yang bisa saya laporkan. Terima kasih Rekan David Yohannes, wartawan Harian Surya Tos, laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Dr. Alfian Reddy, kelab kepala IGDR SJ Lawa. Memang dari 40 pasien yang saya beriksa tadi, ada beberapa yang memang kriteriannya masuk ke kategori 1 yang memang kondisinya, walaupun memang semuanya kondisinya jiwa berat, cuma kita harus melakukan screening atau terasa, apakah pasien itu memang kategorinya berisah sekali atau kategori 1. Sehingga nanti waktu dikirim ke rumah sakit jiwa, akan kita lakukan penanganan langsung di GD. Selain yang lainnya, yang kategorinya 2 atau 3, yang memang gangguan jiwa berat, tapi kondisinya tidak terlalu berisah atau mengawalirkan, kita kerjakan di kategori jiwa bersama dengan dokter psikiaternya. Itu pemeriksaan di GDB-nya oleh dokter hukum, tapi nanti memang jika ada kondisi tertentu, akan dikonsultasikan ke dokter psikiaternya. Dari 40 ini, yang kategori 1 ada berapa? Tadi dari yang dokter ini dan saya, sekitar 12 pasien yang tadi berisahkan di resiko. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.